Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Pnomo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingji Prequel dari Raja Gila Asura Part 17 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Gila pun bangkit dan menggigit Kaisar Sitian serta menghajar para Jenderal Surugawi Dan terlihat kini Kaisar Sitian pun masih syok dan memegangi lehernya yang tergigit Di situ ia berkata, memalukan, aku tergigit, apa yang kulakukan? Aku seharusnya segera cepat bertindak, padahal para dewa telah mengucapkan selamat atas keberhasilanku Bagaimana hal ini bisa sangat memalukan seperti ini? Raja Asura ini seperti anjing gila, walaupun dia telah kucatuhkan tapi ia membangkit dan lebih genas lagi Ketakutanku ternyata sebuah kenyataan Saat ini aku merasa benci, kemarahan, kecemburuan, perasaan yang seharusnya tidak ada pada diriku Dan kini para Asura pun merasakan kalau Rajanya kini telah hidup lagi Mereka semua merasakan api tempur Rajanya kembali yang lebih ganas Sedangkan para dewa pun juga terkejut merasakan hal ini Mereka pun bertanya-tanya apakah Kaisarnya mengalami luka? Wangu disitu pun berkata, semakin banyak Raja melakukan pertarungan Semakin bertambah kuat juga semangat tempurnya yang tersembunyi keluar Itu adalah ranah tanpa pamrih Kucy pun terkejut mendengar hal itu Wangu pun lanjut berkata Haha, aku tidak menyangka hal ini terjadi Aku benar-benar bertemu dengan Asura legendaris dengan mode alam tanpa pamrih Dia saat ini berbahaya bagi semua orang Putriku, cepat mundur, pergi ke suatu tempat yang lebih jauh Kucy pun lalu bertanya Ayah, apakah dia sudah jadi gila? Apakah dia tak mengenali kita lagi? Wangu pun menjawab Bukannya gila, yang ia alami adalah rasa lapar yang tidak dapat dipadamkan Rasa lapar akan sebuah pertempuran Dia akan terus bertarung Sampai tempat di depannya tidak ada lagi lawan yang dapat melawannya Dalam sejarah Asura yang aku tahu Mode alam tanpa pamrih itu hanya terjadi beberapa kali saja Di setiap momen, itu membawa tingkat bencana yang berbeda-beda Hei hei, dan kali ini Benar-benar sebuah bencana Bencana buat para dewa Dan kini terlihat Luho yang beringas dengan mode alam tanpa pamrih Langsung melesat untuk menyerang Jenderal Selatan pun langsung waspada dan berkata Hei, begitu ya Binatang akan terus berjuang sebelum ia mati Ini jelas merupakan pergolakan kematianmu Memang agak menakutkan ya Tapi, ma'uvud Seketika Jenderal Selatan pun langsung mengerahkan tembakan panah-panahnya yang langsung menghujani tubuh Luho Luho pun tampak mengerang kesakitan karena tertembus oleh panah-panah itu Yang juga sampai menembus matanya Jenderal Selatan disitu berkata Perjuangan mati-matianmu seperti ini sangat tidak rasional Kau telah kehilangan matamu Kamu persis seperti banteng yang menabrakkan tubuhnya sendiri dengan liar Hingga menghabiskan semua kekuatanmu Ayo, terus lakukanlah Hanya ini yang dapat kau lakukan Ha ha, sangat menyedihkan Dan, ma'uvud Seketika tanpa banyak cincong Luho pun memukul wajah Jenderal Selatan sampai gepeng Dan menghantamkan ke tanah hingga hancur Dan, cek, wing Luho pun lanjut melemparkan Jenderal Selatan ke atas dengan sangat keras Luho pun kini terdiam sejenak Dan dengan ngos-ngosan serta mata yang saat ini terluka akibat panah Jenderal Selatan Ia pun berkata Kaisar Sitian, aku disini untuk membunuhmu Luho pun langsung mengarah kepada Sitian dan berlari kencang Jelas sekali itu membuat Sitian pun panik dan berkata Dia telah kehilangan penglihatannya Tapi, dia bisa merasakan keberadaanku Apakah dia sangat terobsesi kepada aku? Sial, aku tak bisa melarikan diri Luho pun kini sudah melompat dan akan menyerang Sitian Tapi, tiba-tiba saja Jenderal Barat pun datang dan langsung menyergap Luho dan langsung berteriak Cikgu Tian, cepat serang dia Seketika Jenderal Timur pun muncul dan sudah bersiap dengan bola apinya dan berkata Guang Mutian, tahan dia Biarkan aku memberinya pukulan penghormatan yang fatal Dan selep, mak belar Seketika bola api dari Jenderal Timur pun kini meledakkan tubuh Luho dengan sangat dasyat Kubakar kau sampai jadi abu, ucap Jenderal Timur Api yang besar itu benar-benar membuat tubuh Luho dipenuhi oleh api Sampai-sampai dari mulut dan mata Luho pun juga menyemburkan api Jenderal Barat pun tampak dengan sekuat tenaga masih menahan Luho Dan tiba-tiba saja Jenderal Timur pun kini dikejutkan oleh suatu Karena ia merasa kekuatan apinya tak mempan membakar tubuh Luho Karena kini terdapat dinding dimensi yang menghalangi serangan apinya Dan bahkan saat ini Jenderal Timur pun merasa sulit untuk bergerak Jenderal Barat pun kini juga terlihat panik Pecahan-pecahan batu pun kini juga seolah berhenti Luho yang kini diabet oleh kedua Jenderal Surugawi yang sudah tak bisa bergerak pun lalu berteriak Enyahlah kalian Dan makdoak Luho pun dengan keras menyikut dada Jenderal Timur Dan lanjut menyikut wajah dari Jenderal Barat Yang membuat kedua dewa tua itu pun berdarah Dan makdoak Jelep Luho pun langsung menendang kedua dewa itu Kedua dewa itu pun hanya bisa menahan sakit dan tak bisa bergerak Melihat hal itu Kaisar Sitian pun jadi auto panik Karena Luho pun dengan cepat langsung meluncur ke arah Kaisar Sitian Kaisar Sitian yang geram pun kini juga sudah bersiap bagu hantam dengan Luho Ayo aku tak takut padamu sesumbarnya Dan tiba-tiba Mada huar Kini muncul Raja Yaksa yang langsung menghantamkan kepala Luho ke tanah Dan sambil memukul Luho dengan beringas Raja Yaksa pun berteriak Bagaimana? Jangan lupa hadiahku Hei Kaisar Sitian yang agung Harusnya kau tambahkan lagi hadiah buatku Kaisar Sitian pun menjawab Tiga istana surga Tapi syaratnya kau harus menang melawan Luho Kau bisa masuk dan keluar bebas di istana surgawi Namamu Iblis Yaksa akan ku ganti menjadi dewa Yaksa Raja Yaksa pun gini meringis dan berkata Dengan senang hati imbalan yang sangat bagus membuatku senang Raja Yaksa pun lanjut berkata kepada Luho Iblis Merah dengan seluruh kekuatannya akan melayani surga Rasakanlah ini Hiamak da huar Raja Yaksa pun menyeret Luho dengan sangat keras dan jauh Dan kini terlihat Jenderal Timur pun mulai mendarat Dengan percucuran darah ia pun berkata Apakah yang terjadi? Dia bisa membuat lawannya membekuki udara Aku telah terjebak dan membuatku terpukul dengan sangat telak Jenderal Barat pun kini mengaku kalau ia sangat malu Ia pun disitu berkata Kata siapa Raja Baru ini saat ini sangat mudah untuk ditangani ya Harusnya dicek dulu seberapa besar kekuatannya Jenderal Selatan yang kini juga tampak menahan darahnya pun berkata Ini hanya kecelakaan kecil Jadi jangan terlalu panik Semua orang bisa melihatnya Ayolah Dia baru saja mengatakan Jika cahayanya bersinar kembali Maka cahaya itu tidak akan bertahan lama Ucap Jenderal Selatan sambil menutupi lukanya Hal itu membuat salah seorang prajurit disitu pun lalu bertanya Hei Jenderal Selatan Apakah anda baik-baik saja? Jenderal Selatan pun agak panik dan menjawab Hei menurutmu apa yang terjadi kepada aku? Apa kau lihat-lihat? Hei kenapa kau belum berangkat bertempur? Sialan Jelas hal itu membuat prajurit disitu pun terdiam dan ketakutan Jenderal Timur pun kini bertanya Apakah Kaisar Sitian saat ini terluka? Sitian pun menjawab tidak Dan Jenderal Timur pun lanjut mengatakan Agar Sang Kaisar kembali untuk berlindung Biar ini semua diatasi oleh mereka Para alit dewa Kaisar Sitian pun menjawab Kesalahanku lebih besar dari penghinaan ini Dan memang aku mendapat pelajaran Selama kita menghadapi tantangan dengan tenang Aku yakin keunggulan masih ada di pihak kita Jika aku turun tangan sendiri Lalu resiko terburuknya Kita mundur saat menghadapi kemunduran Kamu tidak akan ditertawakan oleh orang-orang di dunia ini Aku sebagai pemimpin surga Terserah aku bagaimana aku untuk mengakhirinya Kaisar Sitian dengan tatapan mata yang menyala-nyala Ia pun lanjut berkata Luhu telah membuatku malu Aku harus membersihkannya dengan tanganku sendiri Jenderal Selatan yang masih saja menutupi lukanya pun menyahut Hmm benar apa yang dikatakan Kaisar Sedangkan Jenderal Barat pun berkata Saat ini Luhu tak merasakan luka-lukanya Yang dipikirkannya hanyalah pertarungan Sinalu Peralih memperlihatkan burung yang kocar kacir berterbangan Hal itu diakibatkan ledangan dari pertempuran Luhu dan Raja Yaksa Dan saat ini Raja Yaksa berada di atas Luhu dan berkata Hei hei Raja Surah Luhu Jangan kau masukkan hati ya Kita tidak punya dendam pribadi Ini semuanya lah bisnis Biarkan aku memenggal kepalamu Dan dehuar Raja Yaksa pun dengan kerasnya memukul Luhu Hingga menghantam ke tanah dengan sangat keras Ia pun lanjut berkata Hahaha kenapa aku bisa mengajarmu dengan sangat mudah Sungguh mengecewakan Seketika kini muncul sesuatu di samping tubuhnya Bersamaan dengan itu Luhu pun juga mengangkat kedua pedangnya Dan Luhu pun juga bangkit dari runtuhan dengan api tempur yang masih menyala Dan Luhu pun kini mulai menegakkan kepalanya Melihat hal itu Raja Yaksa pun berteriak Hahaha Sungguh mengagumkan Julukan Dewa Perang itu memang tidak palsu Beberapa kali kau terjatuh Tapi masih bisa bangkit dan bertarung Aduh tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan imbalan yang bagus Aku harus berusaha sekuat tenaga Dan ternyata suatu yang muncul tadi adalah senjata Raja Yaksa Yang berupa pecut pedang yang dinamakan Pecut besi abadi Raja Yaksa pun kini telah bersiap untuk menyerang Luhu Dengan senjata andalannya sambil berkata Hei Saudara Kuluho Lihatlah Jika aku mencincang tubuhmu menjadi ratusan bagian Bisakah kamu masih berdiri lagi ha? Sin lalu beralih diperlihatkan Kelopak bunga pingang perlahan-lahan jatuh ke wajah Raja Bandi Asura Raja Bandi yang kini terkapar di atas runtuhan pun mulai tersadar Dengan keadaan masih bingung ya pun berkata Apa yang terjadi? Aku terluka Aku terpukul dan jatuh ke tanah Membuatku tak sadarkan diri Sialan kepala aku masih sakit Dialah yang melakukannya Dan kini terlihat Dewasa Sin pun melayang di atas Raja Bandi dan berkata Hei Raja Bandi Asura Kau masih kekanak-kanakan Tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapanmu ya Efek racunmu tak mempan padaku Pertarungan ini kau tak punya peluang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh